Oke guys, kita akan lanjut ke bagian B dari UTS Matematika 2B tahun 2018-2019. Nah, jadi disini kita diminta untuk menghitung integral volume untuk membuat suatu aquarium. Nah, jadi kita punya kurva X sama dengan 4 minus Y kuadrat per 8 dengan y-nya dari minus 4 sampai 4. Nah, pertama kita diminta untuk menggambarkan kurva tersebut. Oke, nomor 1 yang A. Nah, menggambarkan kurva tersebut. Nah, ini kan parabola ya. Sudah jelas ini parabola, jadi gambarnya langsung aja. Nah, mulainya paling maksimum X-nya itu 4. Disini. 4 gitu. Nah, terus kita pengen cari dulu deh ketika Y-nya itu 4, X-nya berapa gitu. Oke, jadi Y sama dengan 4 berarti X sama dengan 4 minus 16 per 8 sama dengan 2. Oh, berarti cuma sampai sini aja. Gitu. Nah, karena parabola jadi udah tau lah kita bentuknya pasti bakal kayak gini. Nah, ini akan diputar terhadap sumbu Y. Gini, bayangannya. Gitu. Jadi nanti bentuknya tuh kayak... Nah, kayak gini akwariumnya. Ini kayak gini. Terus... Nah, gitu ya. Bentuk akwariumnya. Oke. Jadi, buat menghitung volumenya, kita mau menghitungnya pakai integral. Nah, sebelumnya kita harus biar kita tau nih apa yang diintegralin, kita cari dulu elemen volumenya. Nah, kalau kayak gini, kita mau nyobain partisi di ini, di sumbu X. Jadi, ini kan bentuknya kayak gini ya. Kita mau partisi gini. Nah, kita mau buat partisi gini. Jadinya kebayangannya adalah kita akan membentuk kulit dari tabung yang tipis sekali. Kulit tabung yang tipis sekali. Jadi, ini... Tingginya itu 2Y. Ya kan? Ini kan tingginya 2Y. Dan... Jarak ini... Jarak kesini itu... Adalah... X. Gitu. Tingginya 2Y. Dengan jarak kesini, X. Lalu, ketebalannya... Kita punya... Delta X. Gitu. Nah, jadi... Elemen volumenya itu... Itu... Selimut tabung. Berarti 2PR kan. Keliling dikali tinggi ya. 2PR, 2PX. Berarti di sini ya. 2PX dikali tinggi. Tingginya 2Y. Nah, lalu... Si... Luas limut ini... Kita kalihin sama ketebalan... Delta X. Gitu. Jadi... 2PX dikali 2Y delta X. Sama dengan... 4P... XY... Delta X. Gitu. Ini adalah elemen... Volumenya. Nah, yang C... Hitung volume. Nah, volume itu... Adalah... Jadi... Kita pengen hitung jumlahnya... Ketika N-nya menuju... Taingga N-nya dari 1 sampai taingga... Dari si delta V... N ini. Jadi, delta V... Kita bikin volume kecil, 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 kecil... Jadi, kayak... Makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin tebal... Kita jumlahin. Nah, ini itu jadinya integral... Dari... Dari... 4P... XY... DX. Nah... Integral-nya dari mana? Dari 2 sampai 4. Dari 2... Sampai... 4. 4P... XY... DX. Sama dengan... 4P... 4P... Kita keluarin aja. Integral dari 2 sampai 4. X dikali... Y. Nah, Y ini kita mau ubah jadi... X. Jadi, Y ini dalam fungsi X. Jadi... X sama dengan 4 minus Y kuadrat per 8. Tulis di sini ya. X sama dengan 4 minus Y kuadrat per 8. Nah, Y tadi yang kita masuk di sini apa sih? Y di sini adalah tinggi. Berarti Y ini harus positif ya. Nah, dari sini... Kita dapat bahwa... Y kuadrat sama dengan... X minus 4. Negatif. X dikali 8. Atau... 4 minus X dikali 8. Atau 32 minus 8X. Nah, karena kita mau cari Y ini yang positif aja. Berarti ini... Kita ambil akar yang positifnya aja. Jadi, 32 minus 8X. Kenapa? Karena Y itu tadi merepresentasikan tinggi. Jadi, harus cari yang positif. Nah, berarti di sini kita kali akar... 32 minus 8X. Begitu kan. DX. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Nah, kita di sini mau pakai... Integral parsial deh. Karena ada X yang bisa turunin. Abis gitu. Jadi, turunnya kita anggap X. Du... Dx. Dv-nya di sini... Itu akar... 32 minus 8X. Dx. Nah, berarti integralnya apa nih? Ini kan 32 minus 8X pangkat setengah. Berarti integralnya pasti pangkat 3 per 2 kan. Berarti 32 minus 8X... Pangkat 3 per 2. Nah, tapi kita kaliin sama 2 per 3. Dan kita kaliin sama 1 per minus 8. Karena kalau diturunin, pasti ini 3 per 2-nya ke depan. Terus, nanti ada minus 8 dari penurunan di dalam ini. Jadi, penurunan rantainya. Nah, langsung aja ini jadi 4P. Terus, UV minus integral VDU. Berarti... X dikali... Ini 2 sama 8. Jadi, ini udah. Minus 1 per 12. Ini ya. 32 minus 8X. Pangkat 3 per 2. Kita evaluasi dari 4 sampai 2. UV minus integral VDU. Berarti dikali integral... Dari 2 sampai 4 juga. VDUV-nya... Minus 1 per 12. 32 minus 8X. Pangkat 3 per 2. DX. Nah, udah ya. Bisa gampang ya. Nah, ini jadi 4P. Langsung kita evaluasi aja. Minus 1 per 12-nya kita taruh ke depan aja. Minus 12. Nah, ini berarti... 4... 4... Dikali... 32 minus 8 kali 4. 32, 0 ya. 4... Dikali 0. Dikurangin. 2 berarti... Dikali... 32 minus 16. 8 kali 2, 16. Berarti sisanya 16. 16 pangkat... 3 per 2. 16 pangkat 3 per 2. Berarti 4 pangkat 3. 16 kali 4. Nampak. Nah, oke. Oke, ini udah. Terus, yang selanjutnya ini. Minus 4P per minus 12. Integral dari ini. Oke, tadi berarti ini pasti 32 minus 8X. Pangkat 5 per 2. Kita kaliin sama... 2 per 5. Lalu kita bagi sama support minus 8. Kita lay evaluasi ini. Jadi, 2 sampai 4 juga. Nah, oke. Ini jadi minus 128. Ini 1, ini 3. Berarti minus 128 dibagi... Minus 128 kali minus 1 per 3. Jadi, 128 dibagi 3P. Yang kanan... Plus... P per 3. Dikali. Nah, kita masukin 4 seperti tadi. 0 ya. 0. 32 minus 32 kan 0. Terus dikurangin. Kita masukin 2. 16 pangkat 5 per 2. Berarti 4 pangkat 5. Kita tulis dulu. 4 pangkat 5. Terus dikali. Ini 1. 1 per 5. Ini minus. 4-nya kita coret. Nah, gini. Jadi, gimana nih? 1, 2, 8 per 3P. Dikurangin. 4 kali 4. 16. 64. 4 kali 4. 256. Per... 15. Oh, ini minus. Ini minus. Jadi, plus. 256 per 15. Oke. Sekian volumenya. Ini udah kita itu. Lumayan panjang. Tapi semoga membantu kalian. Terima kasih sudah nonton. Semangat belajar UTS-nya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.